Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang khasiat madu Tentu kita sudah sama-sama tau kan kan Kalau madu itu rasanya sangat enak dan khasiatnya juga sangat banyak Nah salah satu khasiat madu itu bisa menjadi nutrisi bagi mereka yang terkena setruk Atau bagi mereka yang ingin terhindar dari setruk Melihat deskripsi penyebab dan gejara setruk Maka kita bisa memanfaatkan madu untuk mencegah dan mengatasi penyakit setruk Tetapi jika setruknya karena pembuluh darah yang pecah Maka dianjurkan untuk meramunya dengan herba lain secara tepat Seperti manggis dan mengkudu Mari kita lihat beberapa khasiat madu sehingga bisa dimanfaatkan sebagai nutrisi Bagi mereka yang menerita penyakit setruk Satu mudah larut dalam air Yang kedua membantu proses pembentukan darah Madu bisa mensuplai energi yang dibutuhkan dalam proses pembentukan darah Selain itu madu juga membantu proses penjernihan sirikulasi darah Dan dapat menjadi anti-arteroklerosis atau pengerasan pemburuh arteri Yang ketiga menetralisir kadar asam dalam darah Karena mengandung potasium, sodium, kalsium, dan magnesium Yang keempat kenapa madu bagus buat nutrisi orang yang setruk Madu memiliki kandungan antioksidan yang tinggi Sehingga efektif dalam menormalkan tekanan darah Dan meningkatkan prosentase hemoglobin Alasan yang kelima Madu memberikan nutrisi pada otot jantung Dan meningkatkan fungsi metabolisme jantung Sehingga memberikan kontribusi pada sirikulasi pembuluh koroner yang baik Dengan meningkatkan hemoglobin Meningkatkan vasodilatasi Serta menghindarkan darah dari pembekuan Alasan yang keenam Madu juga bisa mencegah dan mengobati penyakit-penyakit Yang bisa menyebabkan setruk Seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, hiperkolesterol, dan lainnya Mudah-mudahan bermanfaat Jadi sekatnya begini Kalau agar-agar kepengen ikhtiar Untuk terhindar dari setruk Atau sudah terlanjut setruk ringan Misalnya Maka salah satu cara nutrisi yang bisa dikonsumsi adalah Madu murni atau madu herbal ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh